Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lampu backlight TV LED Supaya awet Dan juga irit Oke sudah sering sekali Saya mengganti Lampu backlight Yang TV tersebut sudah Pernah diservis Katanya malah ada yang belum lama diservis Lampu backlightnya mati lagi Dan ini contohnya seperti ini Lampu backlight LG Ini polytron Ada yang panasonic juga Kebanyakan Para toser atau teknisi Menggantinya dengan yang sesuai aslinya Ataupun dengan spare part backlight Yang KW Namun ukurannya sama seperti aslinya Oke saya sekedar berbagi ya Dari yang saya alami Kalau mengganti lampu backlight Itu saya langsung memodifikasinya Saya biasanya menggunakan Lampu backlight seperti ini jenisnya Ada yang bilang ini adalah Lampu backlight kodok Atau kodokan Ada pula yang bilang Lampu bagong Terserah orang mau menyebutnya Backlight apa Kita sebut saja Lampu kodok Lampu backlight kodok ini Keunggulannya banyak sekali Dari lensanya saja Kita perhatikan Kalau lensa Dari backlight semacam ini Akan mudah sekali lepas ya Begitu lama dihidupkan Mungkin terkena panas Lampu kodokan Lampu kodokan akan mudah lepas Ini kita lihat Kita praktekan Kita lepas Bisa kita lepas ya Banyak sekali kasus Terjadi di TV LED Lensanya lepas Bawaan dari pabriknya Padahal Kita lihat Di baliknya juga Seperti ini Lentur Di sini tidak ada Pendinginnya Atau tidak ada Hatsinknya Kita bandingkan Dengan ini Ini tidak mungkin Bisa lepas ya Betul-betul kuat Diklaim sampai belakang Ini Lensanya Dan untuk Belakangnya juga Terbuat dari Aluminium Ini sekaligus Berfungsi sebagai Pendingin Atau Hatsink Sehingga Dari Backlake ini Panasnya Tersalur Ke pendingin ini Sehingga Tidak Overheading Apalagi Kalau di TV-TV Yang Bodinya Besi Ini sudah Menempel ke besinya Akan lebih Dingin lagi Dan tentu saja Akan lebih Awet Lampu Backlake Keunggulan Yang lainnya Wattnya Juga Lebih besar Untuk Watt lampu Seperti ini Kecil Otomatis Dengan Watt yang Lebih besar Tentu saja Akan lebih Awet Untuk Keunggulan Lainnya Lagi Saat kita Mengganti Dengan Backlake Kodok Ini Maka Kita Tidak Perlu Tiga Tiga Buah Backlake Seperti Misalnya TV 32 inch Sebanyakkan Menggunakan Tiga Deret Backlake Seperti Polytron LG Dan Lain-lainnya Sedangkan Jika kita Menggantinya Dengan Backlake Kodok Ini Kita Cukup Menggantinya Dengan Satu Deret Nanti Lebarnya Kita Sesuaikan Dengan Lebar Layar Tersebut Lalu Apakah Pencahaya Maksimal Dan Sudah Tidak Terhitung Saya Mengganti Dengan Lampu Backlake Ini Untuk 32 inch Pencahayaan Maksimal Untuk Keunggulannya Lagi Tentu Saja Irit Biaya Karena Kita Menggantinya Dengan Satu Deret Saja Dibandingkan Dengan Misalnya Kita Mengganti LG 32 inch Tiga Buah Lampu Itu Satu Set Biasanya Rp 150.000 Sedangkan Untuk Lampu Backlake Ini Kita Cukup Menggantinya Satu Deret Harganya Kisaran Rp 40.000 Sampai Rp 50.000 Tentu Saja Irit Biaya Sedangkan Kita Menarik Ke Konsumen Dengan Ongkos Standar Tentu Saja Untung Akan Lebih Gede Lagi Oke Dan Selanjutnya Untuk Supaya Awet Kita Harus Memperhatikan Besar Tegangan Di Setiap Lampu Ini Karena Lampu Kodok Ini Menggunakan Supply 6V Jadi Kita Harus Mengecek Tegangan Pada Saat Backlight Ini Menyalah Atau TV Sudah On Hidup Tegangan Disini Ya Ini Di antara Pin Ini Lampu Ini Misalnya Kita Cek Disini Ini Tegangan Tidak Boleh Melebihi 6V Namun Juga Tidak Boleh Terlalu Rendah Tegangannya Karena Kalau Tegangan Terlalu Rendah Biasanya Lampu Akan Redup Kisarannya Berarti Sekitar 5,5V Sampai 6V Jangan Sampai Melebihi 6V Oke Demikian Tips Dari Saya Dalam Mengganti Lampu Backlight Bisa Pemirsa Buktikan Semuanya Silahkan Dicoba Sendiri Oke Sekian Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Pemirsa Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh